Hey, what's up? Come back again with Keramat Alam Channel Tempat kalian mempelajari dan mengenali tentang morfologi, anatomi, dan klasifikasi makhluk hidup serta fakta mengenai alam semesta Kali ini kita akan mengupas ilmu tentang rumput bandotan Bandotan atau wendusan dalam bahasa latin disebut sebagai ageratum conizoides adalah sejenis gulma pertanian yang merupakan anggota dari suku Asteraceae Disebut sebagai bandotan atau babadotan karena tumbuhan ini memiliki bau yang dikeluarkannya menyerupai bau kambing Sahabat Keramat Alam, tahukah kalian morfologis dan klasifikasi dari gulma ini? Bandotan atau ageratum conizoides termasuk dalam herba menahun Artinya tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang di mana-mana karena mereka memiliki sistem adaptasi yang tinggi Itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa bandotan disebut sebagai gulma karena seringkali tumbuh di sawah dan merugikan para petani Rumput bandotan dapat hidup dengan ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut Ternak ini berbunga sepanjang tahun dan dapat menghasilkan hingga 40.000 biji per individu tumbuhan Karenanya gulma ini dirasakan cukup mengganggu di perkebunan ya Rumput ini memiliki bau yang khas dan keras berbatang tegak atau berbaring Bentuk batang silindris di bagian permukaannya ditumbuhi semacam rambut panjang Dan rambut tersebut jika tersentuh oleh tanah maka akan membuat akar baru Akarnya tepat pada bagian yang menyentuh tanah Akar milik tanaman ini adalah jenis akar tunggang dan memiliki cabang serta ditumbuhi bulu-bulu halus Akar keluar dari pangkal batang dan biasanya berwarna coklat keputih-putihan Berdasarkan yang kita lihat akar tidak jauh tunggu dari permukaan tanah atau bisa dibilang akar dangkal Karakter akarnya tidak begitu kokoh sehingga tanaman bandotan sangat mudah dicabut Nah sahabat geramat alam kalian tahu tidak Ternyata bagian akar dari rumput bandotan ini memiliki khasiat yang dapat digunakan sebagai pengobatan batu ginjal Sedangkan batang dari rumput bebandotan ini biasanya bercabang-cabang Memiliki satu atau beberapa kuntum bunga majemuk di bagian ujungnya Bagian pangkal batang ditumbuhi akar sedangkan bagian batang yang masih muda ditumbuhi semacam rambut halus Tinggi dari rumput ini bisa mencapai 100 hingga 120 cm Daun-daunnya bertangkai dan memiliki ukuran 0,5 sampai 5 cm Daun bandot terletak berseling atau berhadap-hadapan terutama yang letaknya di bagian bawah Helayan daun dari rumput ini terlihat bundar seperti telur hingga menyerupai belah ketupat Panjangnya sekitar 2 sampai 10 cm Warna daun pada rumput ini dominannya banyak hijau ya Dan juga di bagian permukaan terdapat rambut-rambut halus plus kelenjar di bagian bawahnya Seringkali rumput ini ditemukan sebagai tanaman gulma di kebun, pekarangan, tepi jalan dan juga ladang Rumput ini memiliki bunga-bunga dengan kelamin yang sama dan berkumpul dalam satu kelopak bunga Dalam satu dahan kecil biasa terdapat 3 atau 4 kelopak bunga Nah sahabat keramat alam, ada yang tahu bagaimana penyebaran dan ekologi dari rumput bandotan ini? Ayo kita bahas yuk Gulma ini berasal dari Amerika tropis khususnya Brazil Akan tetapi telah lama masuk dan meliar di wilayah Nusantara Sesuai dengan karakter tempat habitat aslinya Maka bandotan atau rumput babandotan ini dapat tumbuh dan berkembang biak sangat mudah Seperti di wilayah tropis hingga subtropis Berdasarkan sejarah, gulma ini didatangkan ke Jawa sebelum tahun 1860 Kini gulma ini telah menyebar luas di Indonesia Menurut catatan, bandotan memang didatangkan dari Meksiko dan dibawa ke Indonesia Di luar Indonesia, bandotan juga dikenal sebagai gulma yang menjengkelkan di Afrika, Asia Tenggara, Australia, serta di Amerika Serikat Meskipun tergolong gulma, ternyata bandotan ini bisa dijadikan obat loh Bahkan di Amerika Selatan, tumbuhan ini malah dibudidayakan oleh banyak orang Selain akarnya yang bisa mengobati batu ginjal Daun dari rumput ini juga dikenal sebagai obat luka atau patah tulang Akan tetapi sahabat keramat alam harus tahu Bahwa babandotan hanya boleh digunakan untuk obat luar saja ya Karena tumbuhan ini juga memiliki daya racun Di daerah barat, bandotan dimanfaatkan sebagai insektisida dan nematisida Tumbuhan ini mengandung alkaloid pyrolyzidina Tanaman bebandotan mengandung setidaknya 51 senyawa terpenoid yang terbukti kegunaannya untuk mengatasi perkembangan serangga Bagian dari rumput bandotan ini yang digunakan sebagai pestisida alami adalah daunnya Cara membuat pestisida alami dari bebandotan yaitu 25 kg daun bebandotan ditumbuk halus Kemudian direndam dengan air 75 liter dengan konsentrasi 25% Selanjutnya di fermentasi selama 24 jam Nah saat akan melakukan pengendalian Hasil dari fermentasi ini sebaiknya disaring terlebih dahulu ya Dan setiap satu tengki semprot diisi dengan 14 liter Ditambah dengan 5-10 gram deterjen sebagai bahan perekat Sebaiknya penyemprotan dilakukan ke seluruh bagian tanaman yang terserang oleh serangga Setiap pagi dan sore hari So sahabat keramat alam Daripada membunuh secara cuma-cuma Lebih baik gunakan rumput bebandotan ini sebagai pestisida Well that's all we can learn about rumput bandotan Hopefully useful and educational Sampai disini saja pelajaran mengenai morfologi Klasifikasi dan penyebaran dari rumput bandotan Semoga selalu bermanfaat dan bisa mengedukasi sahabat semua ya Jika kalian merasa channel ini memberi edukasi dan informasi Beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe Tinggalkan jejak kalian di komentar Jika kalian memiliki pertanyaan untuk kami bahas Thanks for watching and see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!